Ketua Dewan Pengawas KPK Terima kasih sudah hadir malam hari ini Pak Tumpak Melihat kasus yang sejak awal tahun Dramanya sudah kita ikuti Entah bisa dibilang drama atau tidak Itu tergantung dari mana kita melihat Tapi kalau misalnya melihat dari sekarang Yang terjadi perkembangannya sampai saat ini Apa tanggapan Anda soal itu? Ya begini Kalau dibilang drama ya tidak lah Oh oke Jadi kami Dewan Pengawas Tentunya tugasnya salah satu Salah satu saja itu Memberikan izin penyadapan Maupun penggeledahan Maupun penyitaan Yang dimintakan oleh Pimpinan KPK Dan kami harus merespon itu Sesuai dengan undang-undang Satu kali 20 jam Nah kembali ke kasus itu yang Anda sampaikan Setahu saya ini Bahwa kasus itu masih di tingkat penyelidikan Untuk memintakan penggeledahan Apalagi sampai kepencitaan Itu harus di tingkat penyelidikan Jadi belum ada penyelidikan yang dilakukan Oleh KPK terhadap kasus itu Nah tentunya juga Karena belum waktunya untuk melakukan penyelidikan Tentu belum mengajukan izin penyelidikan Mana Dibilang Dewan Pengawas menghambat Itu enggak Enggak dong Ya kan Karena permintaannya pun juga tidak masuk Karena memang belum sampai Belum sampai saatnya Mungkin Mungkin ya Mungkin Karena saya tahu itu masih penyelidikan Gitu loh Jadi tidak ada Tidak ada antara kami Dewas dengan pimpinan itu Yang Apa namanya Yang you bilang tadi Semacam ada Saat menyahut di media Saat menyahut di media Karena kalau misalnya dilihat Kalau misalnya dilihat dari tanggalnya Saat menyahutnya ada Dibilang Belum ada Dibilang sudah ada izin Dibilang belum ada izin Dibilang sudah ada izin Ya mungkin itu Teman-teman Kalau pun ada Kalau dari Dewas tidak ada Saya jamin itu Semua kami Dewas tidak pernah Menyampaikan Informasi tentang Masalah apakah Sudah ada izin Apakah sudah Belum diberikan izin Itu kita keep Tidak pernah kita sampaikan Karena itu mempengaruhi Strategi Daripada penyidikan Kalau kami katakan Ini sudah keluar penyidikannya Eh Izinnya Tentu orang yang Mau di geledah Sudah Siap-siap Itu mengganggu Strategi penyidikan Tapi memang banyak hal yang Menyertai Dalam kasus ini Pak Tumpak Kalau misalnya ingat Kemudian ada seorang politisi Membawa kopian Sprint lidik Ditunjukkan kepada publik Dan katanya disampaikan oleh Salah satu pegawai KPK Yang datang ke DPR Itu Sudah sempat dibicarakan Dengan komisioner KPK Begini ini Kami sudah menerima Laporan Pengaduan dari Advokat PDI ya Beberapa yang lalu Mereka datang Kita sudah terima Itu Dia sampaikan juga Berita tentang itu ya Informasi tentang itu Dan tentunya Ini akan menjadi Satu bahan bagi kami Untuk mengklarifikasi Kebenaran ini Begitu Kita sudah lakukan Klarifikasi Tapi hasilnya belum tuntas Karena kita juga Meminta kepada Pengawasan internal Yang ada di KPK Untuk meneliti itu Selain itu juga Ada isinya juga Menyampaikan Adanya kebocoran Kebocoran di KPK Nah itu juga Kita minta Supaya dilakukan Pemeriksaan Itu dilakukan oleh Pengawas internal Sekarang Nah terkait dengan Informasi tadi Pak Tumpak Sudah menyinggung Informasi yang didapat Dari Advokat Dari PD Perjuangan Bukan informasi Pengaduan Pengaduan Mereka datang Mereka datang Sempat bertemu Kemudian Itu kemudian yang juga Ramai di publik Dan akhirnya dipertanyakan Apakah memang perlu Dewas Kemudian bertemu Dengan pihak Yang sebelumnya Sempat dikaitkan Dan masih dikaitkan Sekarang Dalam sebuah Kasus itu Nah tentunya Dewas harus Bisa bertemu Dengan seseorang Yang melakukan Memberikan pengaduan Kepada KPK Larangan Untuk bertemu itu Berlaku bagi Pimpinan KPK Ya Itu Kalau kepada Dewas Silahkan aja datang Sekalipun dengan pihak Yang masih Ada dugaan terlibat Dengan kasus itu Penyuapan itu Diduga dilakukan oleh Legislator PD Perjuangan Kita tidak bisa bilang begitu Karena belum ada penyidikannya Tidak boleh kata duga Apakah dia sudah menjadi tersangka Kan belum Baru penyelidikan Belum menjadi penyidikan Tetapi kalau yang satu lagi itu Yang sudah menyatakan tersangka itu Siapa namanya Yang lari itu Yang Tentunya kita tidak akan jumpa itu Kalaupun dia datang Sayang tangkap dia Kan begitu Jadi kalau advokat Tentu kami terima Sekarang advokat siapapun Mau datang Kepada Dewas Dewas layani Tidak salah Yang sedang berperkara sekalipun Yang sedang berperkara sekalipun Karena tidak ada aturan Yang mencegah kami Untuk bertemu Untuk memberi penjelasan Kepada mereka Begini Kalau soal etiknya bagaimana itu Etiknya tidak menyentuh Seperti itu nantinya Dewas selalu bisa menerima Pengaduan-pengaduan Tapi tentunya Jangan ada Konflik of interest Di dalamnya Bisa memastikan Tidak ada konflik of interest Ya tentu Ini namanya kode etik Tentu perasaan Kita sendiri ya Kita harus melihat Ukurannya kan masing-masing Masing-masing Tiap orang kan berbeda Iya Karena kedatangan yang resmi Kita harus terima Tapi kalau tidak resmi Kita tidak layani Justru begitu Kalau saya tidak layani Seorang yang datang Memberikan pengaduan Tentang adanya Pelanggaran kode etik Saya sarah Karena Undang-undang kami Mengatakan Tugas KPK Salah satu diantaranya Menerima pengaduan Dan menindaklanjuti Laporan itu Dari situ kan kelihatan Bahwa kami menerima laporan Kalau laporan itu disampaikan Seharusnya Tentunya Mereka akan datang Tapi selama ini kan Beberapa laporan juga Tidak terlihat secara terbuka Seperti itu Tidak disampaikan Kedepan publik Seperti kemarin Pak Tumpang Soal disampaikan Secara terbuka Itu Itu lain cerita ya Itu kan media Yang tahu Makanya berbondong-bondong Media datang Kan begitu Sehingga kelihatannya terbuka Eh tidak apa-apa Tidak ada permasalahan Kalau kami tidak melayani Kami sudah melanggar undang-undang kami Tugas kami menerima pengaduan Begitu Apakah kami yang menerima langsung Bisa Ataukah kami Menunjuk seorang Pejabat yang ada Di dewas Yaitu Organ pelaksana Fungsional kami Ya boleh saja Oke Yang menarik hari ini adalah Salah seorang Rekan Anda Di Dewan Pengawas Pak Samsudin Haris menyebut Revisi undang-undang KPK Undang-undang yang baru Nomor 19 tahun 2019 Mengarah kepada Pelemahan Nanti kita bahas soal itu Pak Tumpang Kita sekarang cedah dulu Tetap bersama kami Di Seanan Indonesia Ya Anda kembali bersama kami Di Seanan Indonesia Prime News Saya masih bersama Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Katorangan Panggabayan Pak Tumpak Dewan Pengawas Lahir dari undang-undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang KPK Dan undang-undang itu Hari ini dikomentari Oleh teman Anda Anggota Dewas Yaitu Pak Samsudin Haris Yang menyebut Ini mengarah Kepada Pelemahan KPK Ya Apa tanggapan Anda Soal ini? Begini Kalau kita lihat Dari materi Yang ada Di dalam undang-undang itu Saya juga Menyatakan Banyak hal Di dalam undang-undang itu Yang krusial Bahkan mungkin Tidak bisa dilaksanakan Banyak Tetapi saya tidak Dalam kapasitas Atau tidak Berpendapat Bahwa itu nantinya Akan melemahkan KPK Apalagi Tentang keberadaan Dewas Begitu Kita lihat saja nanti Di dalam perjalanannya Khusus Mengenai Keberadaan Dewas Ini juga harus dipikir Bukan membuat Birokrasi menjadi Lebih panjang Tidak Kami kan satu atap Kalaupun Penyidik meminta Ijin Kepada KPK Eh Kepada Dewas Kan sudah ada Batasannya Satu kali 24 jam Kami berikan Atau kami tidak berikan Nah Dewas Bisa menjamin Bahwa Pelaksanaan tugas Dan wawanan KPK Itu Akan lebih Akuntabel Sesuai dengan Asas-asas yang Dianut dalam Undang-Undang KPK Menjamin Adanya Kepastian Hukum Menjamin Adanya Akuntabilitas Transparasi Proporsionalitas Perlindungan Terhadap HAM Itu semua Bisa dijamin Dengan keberadaan Dewas Sehingga Tidak ada Suatu kesalahan Yang dilakukan Oleh KPK Dalam melaksanakan Tugas dan Wawanan Apalagi di dalam Bidang pendidakan Yang menjamin Dewas Berarti Tentunya Kalau tidak Nanti saya diserang Kami Dewas Akan diserang orang Kenapa itu begitu Saya harus mempertanggungjawabkan Karena begitu sekarang Pertanyaan publik Berkaitan dengan Apa yang terjadi Akhir-akhir ini Apa pertanyaan publik Publik mengatakan Bahwa Dewas Belum memberikan izin Salah Memang belum ada Permintaan izin Bagaimana Bagaimana Dewas memberikan izin Kalau belum ada Permintanya Dan memang Waktu itu Belum diperlukan Mungkin ya Begitu Dimana Bagaimana juga Dengan kinerja KPK Katakanlah terkait Melacak keberadaan Harun Masiku Sudah dikatakan Sudah berkoordinasi Dengan imigrasi Tapi kemudian Terkesan KPK Hanya menunggu Tidak berupaya Menjemput bola Itu Jangan ditanya Kepada Dewas Itu Ditanya Kepada Pimpinan KPK Tapi Dewas kan Melihat perkembangan itu Oh iya Dewas melihat Perkembangan itu Tetapi tentunya Kami tidak Mencampuri strategi Daripada Pimpinan KPK Salah kami Anda masih melihat itu Sebuah strategi Tentulah Apakah mereka Sudah melakukan Pencarian Apakah mereka Sudah Ya KPK kan punya Banyak teknik Teknik untuk itu Kami tidak Ikut Di dalam Hal itu Tetapi Kalau itu dilakukan Umpamanya Ada pengaduan Itu dilakukan Yang bertentangan Dengan ketentuan hukum Nah tentu Kami lakukan Klarifikasi Sekali lagi kan Ini lahir dari Undang-undang Yang sekarang juga Masih di uji materi Masih berproses Dewas Bagaimana sekarang Memastikan Pak Tumpak Bahwa Dewas Bisa Menjamin Bahwa kinerja KPK Akan sesuai dengan Harapan publik Bahwa satu Tidak Memihak kepada Kelompok tertentu Dan juga tidak Memihak kepada Penguasa Katakan begitu Karena itu ketakutan sekarang Begini Memang undang-undang itu Menyebut Bahwa KPK Yang sekarang ini Dimasukkan Dalam rumpun Eksekutif Sehingga orang Berkata Ini KPK Tidak independen Lagi Ya kan Di bawah Pemerintahan Sasas Saja orang Berpendapat Tapi jangan lupa Undang-undang Juga mengatakan Bahwa dalam Melaksanakan Tugas Dan mewenangnya KPK itu Bersifat Independen Bebas dari Pengaruh Kekuasaan Manapun Baik eksekutif Legislatif Maupun judikatif Itu kita harus Pegang dong Begitu juga Pimpinan KPK juga Dalam sumpahnya Juga begitu Termasuk dewas Ada fakta Integritas Yang sudah kita Tanda tangani Bahwa kami Tidak mau Diintervensi Kan begitu Itu harus kita Pegang juga Ya kan Dalam Melaksanakan Tugas Dan kewenangannya Walaupun Dia masuk Dalam Rumpun Eksekutif Kalau saya Melihatnya Begitu Jadi Sasas Saja Orang menganggap Bahwa ini Tidak Independen Lagi Ya kan Tapi percayalah Kalau dewas Tetap Berpegang Teguh Kepada Itu Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya Kami tetap Independen Bebas dari pengaruh Kekuasaan Manapun Siapapun yang Mempengaruhi kami No Kami tetap Objektif Sesuai dengan Ketentuan hukum Yang ada Termasuk juga Memastikan bahwa KPK Seluruh komisioner Seluruh Unsur yang berada Di dalamnya Bekerja sesuai Undang-undang Dan Tidak mengarah Kepada Pelemahan itu Iya Seandainya Ada laporan Masuk kepada kami Ini penyidik Tidak independen Lagi Tentu kami Lakukan pemeriksaan Tentang itu Kenapa tidak Justru menurut saya Dewas ini akan Membuat jaminan Kepada masyarakat Banyak Bahwa Kegiatan yang Dilakukan oleh KPK itu Betul-betul Memiliki Akuntabel Ya Memiliki Satu kepastian hukum Tidak ada Abuse of power Apalagi Pelanggaran Terhadap Asesi manusia Itu Nah itu Kalau dari sisi itu Kita lihat Tentu Dewas ini Sangat berguna Bagi KPK Itu juga Yang kemudian Dilihat oleh publik Sekarang Pak Tumpak Dewas Dengan susunannya Orang-orang Yang pilihan Yang kita tahu Semua seperti apa Terkesan sekarang Ditempatkan di depan Menjadi tameng Ketika ada kesan Seolah-olah KPK Tidak bergigi Itu pendapat orang Tidak bergigi Saya lihat KPK masih jalan Seperti biasa kok Sudah banyak Permintaan izin kepada kami Yang kami berikan Satu kali 24 jam Penyitaan juga sudah Empat belas Kalau saya tidak salah Sudah Dalam tempel dua minggu Kami bekerja Tidak ada pelambatan itu Sama sekali tidak Bahkan untuk ke daerah pun Kami sudah Dia orang di daerah Kami bisa Kami buat nanti Untuk mempercepat ini Aplikasi berbasis IT Begitu Kalau terlalu jauh Tapi sampai saat ini Saya tidak melihat Ada satu kesulitan Penyidik Penuntut umum Penyelidik Sudah kami kumpulkan Kami coach Bagaimana kalian harus Melakukan permohonan izin Begini Saya coach Satu kali 24 jam Saya jamin Sudah menerima semua Bahkan kami sudah Koordinasi sama pimpinan juga Semua sudah ACC Dan itu kita tuangkan Dalam SOP penindakan Apa yang orang rasakan Makanya saya bilang Mari kita tunggu saja Begini Tugas kami juga Adalah salah satu Melakukan evaluasi Kinerja Satu tahun satu kali Tentang KPK Pimpinan Dan pegawai KPK Kita evaluasi Kinerja Dan ini nanti Ada laporan kami Kepada presiden Dan DPR Setiap tahun Justru sekarang Kita sudah bersepakat Dengan pimpinan Bukan setahun sekali Kita evaluasi Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Itu internal kami Internal Kalau undang-undang Mengatakan satu tahun sekali Kita tiga bulan sekali Ini kita sudah sepakati Itu berdasarkan laporan Atau bagaimana evaluasi internalnya Bisa Berdasarkan laporan Berdasarkan isu-isu yang terkini Yang dianggap Meresahkan masyarakat Itu kita laporkan Sekarang setiap pengeduan Yang kita lihat Bahwa ini ada Ada apa Ada semacam indikasi pelanggaran Atau apa ya Kita klarifikasi Kepada pimpinan Hasilnya kita telah Kalau perlu kita turun ke lapangan Jangan lupa Kami sudah memiliki organ Cuma sayangnya organ kami masih terbatas Begitu Saya masih punya delapan orang Untuk duduk di jabatan kelompok fungsional Saya juga belum tahu nih Bagaimana nanti apa mampu mereka ini Karena tugas kami itu mengawasi Pelaksanaan tugas dan buah benang KPK Buah benang KPK cukup banyak Ada tujuh Ini termasuk ranah untuk kami awasi Bayangkan gitu Terkait soal itu ada beberapa perpres sebenarnya yang belum keluar Apakah itu juga agak mengganggu kerja yang sekarang? Saya tidak tahu perpres apa ya Satu perpres yang ada itu mengenai masalah Bagaimana supervisi Itu dilakukan Itu satu Kedua ada perpres juga yang mengatur Bagaimana barang sitaan itu bisa dilelang Setahu saya cuma itu Kemudian nanti akan ada PP Peralihan Menjadi Pegawai KPK beralih menjadi ASN Aperatur Sipil Negara Itu akan diatur nanti Masa baktunya masih dua tahun Kalau perpres mengenai organ pelaksanaan KPK Itu sudah ada Baru Dikeluarkan Perpres 91 tahun 2019 Sudah ada Cuma satu lagi Perkomnya belum disusun Perkom hubungan tata kerja Struktur di lingkungan KPK Mungkin masuk juga dewas di situ Nah ini kata orang Ini diatur dalam perpres Saya mau katakan Sesuai dengan pasal 25 E2 Itu diatur dalam perkom Tidak perlu perpres Tidak perlu perpres Saya sudah sampaikan sama pimpinan Dalam rapat koordinasi kita Tapi rupanya Saya tidak tahu juga Sampai sejauh mana harus keluar perpres Tapi undang-undang menyebut perkom Diatur dalam peraturan komisi Saya rasa pemerintah juga tidak akan Degabah ya Tentu memperlakukan undang-undang Kalau undang-undang menyebut peraturan komisi Ya peraturan komisi Ya pasti kesana Sekali lagi Pak Tumpang ini terakhir Saya ingin memastikan kembali Soal Dewan Pengawas Kemudian Komisioner KPK Dan juga undang-undang yang Merupakan hasil dari undang-undang nomor 19 itu Soal dugaan-dugaan pelemahan itu Jadi Anda optimis itu tidak akan terjadi? Saya masih optimis Saya masih optimis Bahwa itu tidak akan terjadi pelemahan Tetapi Tentunya kita lihatlah Perkembangannya Tapi kalau dikatakan Bagaimana undang-undang itu Saya katakan terus terang Undang-undang itu banyak Kelemahannya Banyak yang krusial disitu Kalau saya mau ceritakan ini Banyak sekali Tapi itu sudah teknis Banyak kelemahannya Banyak kelemahannya Itu sudah teknis Apakah ini Ketua Dewan Pengawas juga mengakui itu berarti? Anda mengakui itu berarti? Pasal-pasalnya ya Iya betul Tapi saya tidak Terus berpendapat Ini akan melemahkan KPK Itu beda Oke Saya tidak melihat undang-undang itu banyak yang krusial Terus saya Berpendapat bahwa Ini akan melemahkan KPK Belum tentu Gitu loh Apalagi dengan keberadaan dewas Biarlah berjalan dulu Kita lihat Mungkin-mungkin juga tidak Tidak ada pelemahan Mungkin-mungkin juga terjadi penguatan Kita tidak tahu Di sini berarti dewas jaminannya? Oh saya tidak bisa menjamin tentunya Kita lihat perjalanannya dulu Saya sudah bilang tadi Kita punya keberadaan mengevaluasi Ya kan? Anda boleh tanya saya nanti Satu tahun yang akan datang Satu tahun hasil evaluasi Anda gimana? Kalau memang evaluasi kami Wah ini menurun Tentu kita bilang Ini gara-gara undang-undang atau apa Kalau gara-gara undang-undang Ya tentunya kita Sama lah pendapatnya Undang-undang itu perlu direvisi Ya kan? Harus menunggu satu tahun dulu Untuk melihatnya Evaluasi kami begitu Oke Gak bisa dong Buru-buru kita lihat Jangan hanya melihat Pasal demi pasal Yang saya bilang tadi itu Ada kelemahan-kelemahan Ada krusial di situ Terus kita otomatis bilang Ini melemahkan KPK Nah kita lihat dulu lah Ya kan? Itu kalau saya Jangan lupa Dengan adanya dewas Seperti saya bilang tadi Kita menjamin Bahwa semua yang dilakukan oleh KPK itu Memiliki akuntabilitas Itu kan penting juga Orang kan banyak bilang Ini KPK serampangan saja Melanggar HAM Segala macam Itu kita akan luruskan Dengan adanya keberadaan dewas Jadi Apakah dewas ini tidak diperlukan? Nah saya tahu Memang undang-undang ini Yang seperti saya katakan tadi Banyak hal-hal yang krusial Sedang diuji Di MK Biarlah itu berlangsung Kita lihat saja hasil nanti Ya kalaupun undang-undang ini Kemudian pada Kenyataannya oleh MK Dinyatakan Upamanya Inkonstitusional Ya Harus tidak bisa diperlakukan Ya gak apa-apa Dewasnya bagaimana? Ya bubar Ya bubar Gak apa-apa Ini politik hukum namanya Ya kan? Ini politik hukum Undang-undang itu dilahirkan Karena politik hukum kita sudah berubah Dulu lain Mungkin ya Dulu politik hukumnya lain Korupsi adalah kejahatan luar biasa Harus ditangani secara Luar biasa juga Sekarang? Sehingga menyimpang-menyimpang sedikit Dari kuap Oke-oke saja Mungkin sekarang beda Gak boleh menyimpang dengan kuap dong Tapi masih kejahatan luar biasa kan? Masih kejahatan luar biasa Tapi cara pemberantasannya Kalau saya baca sekarang Sudah sesuai dengan kuap Satu saja yang bedanya Kalau kuap bilang izin ke pengadilan Untuk melakukan penggeladaan penyitaan itu Ya tak? Kalau undang-undang KPK Cukup dengan dewas Yang satu atap Dengan KPK Kalau kuap Pengadilan Ada sedikit beda Nah gitu Jadi kehendak Pemerintah dan DPR Berubah Politik hukum itu sudah bisa berubah Dan kita tidak Tidak bisa Mencampuri itu kan Kami ini kan Pelaksana dari undang-undang Oke Kalau undang-undangnya begitu Ya kita Kita laksanakan Kalau sampai tidak bisa jalan juga Karena undang-undangnya Ya kita sampaikan Ini tidak bisa Maka mungkin perlu ada Revisi-revisi Di kemudian hari Tidak usah buru-buru Ngatakan Ini melemahkan Gitu loh Oke Saya bukan tidak setuju Memang Ada hal-hal yang krusial Dalam undang-undang itu Aturan peralihannya Tidak ada Pimpinan bukan penyidik Hah? Ya Bagaimana pimpinan Memerintahkan seorang penyidik Kalau dia bukan penyidik Nah Perjustisian Ya kan? Begitu juga dewasnya Bukan penyidik Tapi dia memberi izin penyidikan Bagaimana itu Ada umpamanya Itu banyak Banyak lagi Sudah beberapa kali juga Sepat kami bahas Iya itu Banyak Saya setuju itu Itu krusial Krusial tapi belum tentu Melemahkan Itu menurut Anda? Usus untuk keberadaan dewas Dewas akan mencoba Sesuai dengan undang-undang itu Ya Kita akan pertahankan Melakukan Sesuai dengan undang-undang itu Apakah nanti Menjadi hambatan Sementara ini Saya jamin Tidak ada hambatan Kenapa? Satu kali 24 jam Kita sudah penuhi Tidak ada Anda minta Pimpinan meminta Satu kali 24 jam Kita keluarkan Tapi tentunya Kita punya analisa juga Apakah Boleh kita berikan izin Atau tidak Atau Perbaiki dulu Begitu Apakah benda yang Mau disitakan ini Betul-betul Sesuai dengan Pasal 39 Kuap Benda-benda Apa saja yang Boleh disita Kalau memang termasuk Benda-benda yang Tidak ada hubungannya Dengan perkara Tentu kita tolak Tapi yang berhubungan Dengan perkara Kita izinkan Begitu loh Penggeledahan juga demikian Kalau dia mau Menggeledah di gereja Apa maunya Atau di tempat-tempat Yang tidak boleh Dilakukan penggeledahan Tentu kita tolak dong Artinya ketika kemarin Ada upaya-upaya Penggeledahan Yang kemudian Sudah disampaikan Belum Belum ada penggeledahan Setau saya Belum ada Belum ada permintaan Ijin penggeledahan Jadi kita tidak bilang Ada upaya penggeledahan Semua di PDB kan Tidak ada Belum ada Belum ada Upaya itu Setau saya Karena memang Dia masih di tingkat Penyelidikan Baru boleh menggeledah Kalau di tingkat Penyelidikan Begitu Baik Pak Tumpak Terima kasih malam hari ini Sudah bergabung Di CNN Indonesia Terima kasih Kita lihat nanti berarti ya Ya tentu Diberikan waktu berarti Tentu lah Jangan buru-buru lah Baik Terima kasih Pak Tumpak Ketua Dewan Pengawas KPK Kami segera kembali setelah jeda Terkait Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Yang mengubah informasi Keberadaan buruan KPK Harun Masiku Imigrasi membenarkan Harun Masiku Sudah berada di Indonesia Sejak 7 Januari 2020 Kami kembali dengan informasinya Terima kasih Terima kasih